PEMBICARA 1 Dari total 65 TPS di Kecamatan Punung, 9 TPS diantaranya terletak di wilayah pegunungan dengan medan yang terjal. Kecamatan Punung lancar, namun ada beberapa TPS memang yang jalannya itu masih tanah, sehingga untuk menuju ke tempat TPS harus dilanjutkan dengan jalan kaki. Anggota TNI Polri ini harus melewati medan berat saat pendistribusian logistik Wilkada di pedalaman Kalteng, tepatnya di Desa Topus, Kabupaten Murung Raya, Selasa kemarin. Dengan memikul logistik seperti kotak suara berisi surat suara, petugas rela berjalan kaki belasan kilometer untuk melewati jalan berbukit, berlumpur, dan masuk ke hutan belantara. Meski harus melewati medan yang cukup berat, namun petugas tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Kabupaten Rumah Spolda, Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, keberhasilan penyaluran logistik ini juga bukti nyata TNI Polri selalu siap siaga dalam menghadapi berbagai tantangan. Tidak hanya di Murung Raya, tapi di seluruh wilayah kompesi Kalimantan Tengah, TNI Polri berjibaku membantu dalam pendistribusian logistik, sehingga bisa sampai ke TPS. Dan masyarakat hari ini bisa melaksanakan pemungkutan suara ataupun memberikan hak suaranya di TPS. Petugas KPU dibantu kepolisian dan TNI melakukan pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah tempat di kawasan Pulau Kangean, Madura. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan perahu kecil dengan perjalanan antara 2 hingga 3 jam. Kapolres Sumanap AKBP Henry Noveri Santoso memerintahkan anggotanya yang melaksanakan pengamanan pilkada di seluruh wilayah Kepelawan Sumanap ikut membantu memastikan logistik sampai di TPS dengan tepat waktu. Sementara untuk penjagaan saat pemungkutan suara berlangsung, ribuan personel baik dari kepolisian dan TNI dikerahkan. Tim Liputan, CNN Indonesia